Guna menarik simpati masyarakat terutama generasi milenial agar melaksanakan vaksinasi, sebanyak 8 unit mobil VW disulap menjadi gerai vaksinasi keliling. Terhitung mulai hari ini hingga bulan Desember mendatang, 8 mobil tersebut akan berkeliling untuk melakukan vaksinasi dengan target sebanyak 80 ribu warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Sejumlah mobil antik yang berjejer di halaman Sekolah Santa Ursula, Sawah Besar, Jakarta Pusat sepintas terlihat seperti pameran mobil unik. Namun siapa yang menyangka jika mobil antik yang berjejer tersebut telah disulap menjadi gerai layanan vaksinasi keliling. Sepintas memang tak ada yang berbeda dari mobil VW pada umumnya, namun di bagian dalam, mobil tersebut dimodifikasi sebagai tempat layanan vaksinasi keliling bagi warga. Penggunaan mobil antik untuk gerai vaksinasi keliling merupakan ide yang digaga sentra vaksinasi Serviam bersama komunitas VW Indonesia. Secara simbolis, mobil VW antik tersebut kemudian dilepas langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Igusti Ayu Bintang Darmawati, serta Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono untuk mendatangi warga yang hendak melaksanakan vaksinasi. Bahkan Wamenkes Dante Saxono turut melakukan vaksinasi langsung terhadap 5 orang yang didominasi anak di atas usia 12 tahun. Menurutnya, meski gejala pada anak-anak tak terlalu berat, namun anak-anak dinilai penting menjalani vaksinasi lantaran mempunyai potensi sebagai pembawa virus kepada keluarganya. Walaupun pada anak-anak tujuh gejala yang tidak terlalu berat, tetapi anak-anak itu mempunyai potensi sebagai karier bagi keluarganya. Kadang-kadang mereka berkejaran tidak berkejaran atau kolegian, tetapi bisa menurunkan sebagai kolegian dari sumber kasar di keluarganya. Sehingga untuk anak-anak ini penting sekali untuk dilakukan vaksinasi secara maksimal. Bagaimana caranya dan sepertinya yang dilakukan kegiatan pada hari ini? Sementara itu, menurut Ketua Sentra Vaksinasi Sertiam, keberadaan tujuh unit mobil VW Caravel Kombi dan satu unit mobil VW Ambulans diharapkan dapat meningkatkan minat bagi kaum milenial hingga warga berusia lanjut untuk melaksanakan kegiatan vaksinasi. Selain mendapat apresiasi dari sejumlah pihak, gerai vaksinasi keliling mobil VW Antik diharapkan dapat menularkan ke sejumlah pihak lainnya mulai dari komunitas klub motor hingga organisasi masyarakat untuk membantu percepatan vaksinasi di Indonesia. Saya dari alumni kanisnya Semantang 64 sangat mengapresiasi kegiatan teman-teman Sertiam ini. Ini adalah suatu ide yang sangat kreatif dan sangat membantu sekali untuk kegiatan vaksinasi yang akan diselenggarkan semua pihak ataupun termasuk pemerintah juga menjadi lebih mudah. Kenapa? Karena banyak juga calon akseptor yang susah mendapatkan akses untuk tempat vaksinasi dengan kegiatan vaksinasi keliling ini mereka bisa menghampiri para calon akseptor menjadi lebih cepat untuk dapat divaksinasi. Diharapkan campur tangan dari berbagai pihak dalam upaya percepatan vaksinasi dapat mempercepat pencapaian kegebalan kelompok secara nasional. Dari Jakarta, Ihsan Riansah, Nusantara TV melaporkan.